Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Buntut Sengketa Lahan antara warga desa Benangin, Kecamatan Tewet Timur, Kabupaten Barito Utara dengan PT Barinto Ekatama atau PT BEC, jajaran DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah berencana memanggil manajemen PT BEC dan seluruh instansi terkait guna mengklarifikasi sengketa lahan tersebut. DPRD Kabupaten Barito Utara akan segera memanggil manajemen PT BEC untuk mengklarifikasi dugaan penyerobotan lahan oleh pihak perusahaan yang menimbulkan kerugian pada masyarakat. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Barito Utara, Tajri mengatakan pihak perusahaan tambang batu barat tersebut diminta duduk bersama untuk menyelesaikan masalah sengketa ini. Politisi Partai Gerindra ini juga menerima laporan dari masyarakat jika adanya diskriminatif harga terkait pembayaran ganti rugi lahan yang terkesan tidak adil. Sementara, aparat penegak hukum juga diminta tidak memihak kepada pihak perusahaan. Dan kami sebagai wakil rakyat berusaha berupaya untuk membantu masyarakat. Nah dalam hal ini kita meminta kepada pihak manajemen PPBK harus kooperatif, harus memenuhi undangan kami dengan harapan apa yang dipermasalahkan, apa yang terjadi di lapangan bisa clear dan bisa tuntas. Karena menurut informasi yang tidak terima, sekedar gambaran, artinya mereka untuk Kalimantan Timur atau Kutai Barat menerima ganti rugi sebesar 60 ribu atau 60 juta ya per hektare. Nah dalam hal ini masyarakat kita Kabupaten Barito Utara atau Kalimantan Tengah merasa tidak adil dalam hal ganti rugi karena mereka hanya menerima bervariasi ya antara 10 sampai 13 juta per hektare. Nah jadi dalam hal ini kita meminta kepada pihak aparat juga ya, penegak hukum, aparat pengamanan di sana ini jangan berpihak kepada pihak manajemen perusahaan. Karena kita yakin masyarakat juga tidak salah dan perusahaan juga tidak semuanya benar. Konflik antar warga dengan pihak perusahaan PTBK akan menjadi bom waktu apabila pemerintah tidak segera turun tangan untuk memediasi perusahaan dan warga yang masih saling klaim sebagai pemilik lahan. Terlebih, warga selama ini berada dalam posisi yang dirugikan hingga harus kehilangan tanah mereka akibat dari konflik agraria yang berlarut-larut ini. Dari Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rohman, iNews melaporkan. Terima kasih.